Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya murid milik kelas 3? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi dengan Miss Hari untuk PJJ PIKI Ibadah Kita masuk ke bab yang kedua Tentang sholat dalam keadaan darurat Video pembelajaran yang kedua Sebelum kita memulai materi hari ini Pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah SWT memberikan Pemahaman, keberkahan bagi kita semua Untuk pembelajaran hari ini Baik anak-anak semuanya Ini insya Allah adalah video Pembelajaran kita yang terakhir Di semester yang pertama Ada beberapa materi Atau pembahasan akan kita bahas hari ini Tapi insya Allah videonya Tidak terlalu panjang ya Semoga kalian gak beser Baik kita mulai ya Anak-anak semuanya Ya materi hari ini ada tiga Pertama adalah tata cara sholat dalam keadaan sakit Kemudian tata cara sholat dalam kendaraan Dan mempraktekan sholat di dalam kendaraan Ada tiga pembahasan Baik kita mulai dari yang pertama Baik kita masuk ke tata cara sholat dalam keadaan sakit Hukum Islam mengatur tata cara sholat ketika sakit Dengan beberapa cara Yaitu dengan cara duduk Duduknya seperti duduk di antara dua sujud Duduk ibtiroshi Kemudian berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat Jika tidak kuat dengan duduk Lalu jika tidak kuat berbaring ke sebelah kanan Maka boleh berbaring terlentang Yang terakhir adalah berbaring hanya dengan isyarat Ini untuk sakit yang sudah sangat parah Jadi berbaring terlentang dan takbirnya Rukunya sujudnya hanya dengan isyarat Seperti itu Nah diperbolehkannya Tata cara sholat dalam keadaan sakit ini Ada dalam hadis Hadis Rasulullah yang artinya Dari Abi bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Dari Nabi Muhammad SAW bersabda Sholat yang sakit adalah sambil berdiri jika mampu Jika tidak mampu Sholatlah sambil duduk Jika tidak mampu sujud Maka isyaratkanlah dengan kepala Dengan kepalanya Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari lukunya Apabila ia tidak mampu sholat dengan duduk Maka sholatlah dengan membaringkan tubuhnya ke sebelah kanan menghadap kiblat Dan jika Dan jika ia tidak mampu juga Maka sholatlah sambil terlentang dengan kedua kaki mengarah ke kiblat Hadis Riwayat Daru Putni Nah ini dalil yang menjelaskan Tata cara sholat dalam keadaan sakit Selanjutnya Kita lihat ilustrasi tata cara sholat dalam keadaan duduk Nah ini sholat dalam duduk Duduknya seperti duduk iftirosi Tapi juga bisa diperbolehkan kalau tidak kuat Terjepit kakinya seperti ini Boleh duduk bersila seperti yang gambar laki-laki Jadi jika tidak mampu berdiri Maka sholatlah dengan cara duduk Yaitu seperti duduk di antara dua sudut menghadap kiblat Sudah tentu menghadap kiblat Kemudian ini adalah posisi ketika ruku Setelah takbiratul ikhlam Membaca doa ibtitah surah pendek al-fatihah Lalu kemudian ruku Nah ketika duduk membungkuknya sebesar 45 derajat Jadi bungkuknya tidak terlalu bungkuk Nah ini ketika dalam keadaan ruku Baik Ini adalah yang selanjutnya Gerakan yang ketiga yaitu posisi sujud Jika kalian masih kuat Mampu melaksanakan sujud seperti ini Seperti biasa Yang menempel keningnya ke lantai atau ke kasur Boleh dilakukan seperti ini Tapi jika tidak mampu, sakit atau Yang tidak kuat lah ya Karena sakit Maka boleh seperti ini posisinya Membungkuk lebih rendah dari posisi ruku Sekitar 90 derajat Kalau tadi ruku 45 derajat Ini 90 derajat Jadi lebih rendah dari ruku Jadi boleh seperti ini Boleh seperti ini Nah gerakan selanjutnya adalah Posisi irtidal sama Duduk tangan di bawah atau di atas paha Lalu tersyahut awal Tersyahut akhir Dan diakhiri dengan salam Ya Dan sholat ini Dalam keadaan duduk Dilaksanakan sesuai dengan jumlah rokatnya Ya Yang Kalau mengerjakan sholat zuri Berarti 4 rokat Seperti itu Atau asar 4 rokat Dan selanjutnya Dan selanjutnya Seperti itu ya Baik Selanjutnya adalah Tata cara sholat Posisi tidur Tidur miring ke samping Menghadap ke samping Kalau tadi Tata cara sholat Ketika sakit Ya dengan cara duduk Kemudian Kalau tidak kuat duduk Maka kita dengan posisi tidur Menghadap ke samping Searah qiblat Nah ini ya Posisinya seperti ini Dimiringkan badannya Ya Miring menghadap qiblat Kemudian Sudah siap Sholatnya Menghadap qiblat Lalu Takbiratul ikhram Disertai dengan niat sholatnya Ini Gerakan yang Pertama Kemudian Seperti biasa Sedekat ya Membaca doa itita Al-fateha Dan surat pendek Nah ini Ruku Nah ini adalah Posisi ruku Dimana Kepalanya Ya Sedikit ditundukan Ya Untuk menandakan Kalau Sedang Ruku Ya Tangan di samping Kemudian Kepalanya Sedikit ditundukan Ya Oke Gerakan Selanjutnya adalah Iktidal Ya Iktidal Sani Allah Liman Hamidah Tangan di posisi Samping Badan Kemudian Sujud Ya Sujud itu Posisinya Menundukan Kepala Lebih rendah Daripada ruku Ya Jadi Kalau yang tadi Ruku Ini posisinya Lebih rendah Tunjukkan Kepalanya Daripada Ruku Ini tandanya Sedang Sujud Ya Kemudian Membaca Tashahut Awal dan Akhir Ya Seperti Ini Tangannya Membaca Tashahut Awal dan Akhir Ya Posisi Masih Berbaring Kesamping Dan Selanjutnya Terakhir Salam Dengan Menengok Sedikit Ke arah Kanan Kemudian Ke arah Kiri Jadi Hanya Tengok Sedikit Mengisyaratkan Kalau Solatnya Sudah Selesai Dan Sudah Salam Nah Ini adalah Tata cara Solat Posisi Tidur Tidur yang Menyamping Menyamping Ke kanan Berikutnya Berikutnya Tata cara Tata cara Solat Posisi Telentang Jadi Posisi Telentang Kelapa Kaki Menghadap Qiblat Kemudian Takbir Ratul Ikhram Disertai Dengan Niat Selanjutnya Membaca Dua Ibtitah Al-Fateha Dan Surah Pendek Seperti Biasa Kemudian Ini adalah Posisi Ruku Kepala Sedikit Ditundukan Sedangkan Sujud Kepala Sedikit Lebih Rendah Dari Ruku Jadi Kalau Dalam Keadaan Sakit Rukunya Dengan Sujud Sedikit Dibedakan Jadi Kalau Sujud Lebih Dalam Tunduk Kemudian Ini adalah Posisi Kepala Ketika Iktidal Tasyaut Awal Dan Tasyaut Akhir Nah Jika Seorang Yang sakit Itu Masih Kuat Melaksanakan Sholat Sesuai Dengan Rakaat Maka Sholat Harus Sesuai Dengan Rakaat Zuhur 4 Rakaat Subuh 2 Rakaat Isar 4 Rakaat Seperti itu Tapi Kalau Benar-benar Sudah Sakit Kayah Nggak Kuat Boleh Beberapa Kesempatan Ulama Memperbolehkan Untuk Menjamak Tapi Tidak Mengkosor Hanya Menjamak Saja Karena Kalau Kosor Itu Biasanya Diperbolehkan Untuk Orang Yang Dalam Perjalanan Jauh Yang Musafir Kalau Untuk Yang Sakit Hanya Boleh Dijamak Disatukan Zuhur Asar Dan Maghrib Dengan Isya Seperti itu Nah Itu Tadi Tata Cara Salat Dalam Keadaan Sakit Selanjutnya Kita Akan Lihat Tata Cara Salat Dalam Kendaraan Salat Dalam Kendaraan Dilakukan Darurat Jika Kondisi Kendaraannya Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Secara Normal Atau Dengan Berdiri Pada Saat Kita Dalam Kendaraan Yang Berjalan Pada Saat Kita Dalam Kendaraan Yang Berjalan Arah Qiblat Pasti Akan Berubah Maka Diperbolehkan Untuk Menghadap Ke Arah Mana Saja Sesuai Dengan Arah Kendaraan Tersebut Dalilnya Adalah Dari Quran Surah Al-Baqarah Ayat 144 Yang Artinya Maka Hadapkanlah Wajahmu Ke Arah Masjid Haram Dan Dimana Saja Engkau Berada Hadapkanlah Wajahmu Ke Arah Itu Ini Adalah Dalil Yang Memperbolehkan Kita Menghadap Kemana Saja Ketika Kita Sholat Dalam Keadaan Darurat Nah Yang Dimaksud Dengan Kondisi Kendaraan Yang Tidak Memungkinkan Adalah Misalnya Dalam Mobil Dalam Kereta Api Terus Dalam Pesawat Tidak Mungkin Berdiri Tapi Kalau Kendaraannya Seperti Perahu Layar Yang Besar Yang Biasanya Menyediakan Musolah Tanpa Sholat Nah Diperbolehkan Dianjurkan Untuk Sholat Tidak Duduk Tapi Berdiri Karena Ruangannya Memungkinkan Untuk Bisa Sholat Berdiri Bahkan Di Beberapa Kapal-kapal Penyeberangan Itu Disediakan Musolah Yang Besar Dan Bagus Untuk Melaksanakan Sholat Tetapi Ada Beberapa Ulama Mengatakan Jika Anginnya Kencang Ombaknya Kencang Khawatir Membahayakan Ketika Sholat Berdiri Maka Diterbolehkan Untuk Duduk Ketika Sholat Di atas Kapal Seperti itu Nah Kita Langsung Ke Yang Bagian C Mempraktekan Sholat Dalam Kendaraan Nah Ini Ilustrasinya Mudah-mudahan Jelas Gambarnya Ini Gambar Pertama Duduk Tegak Menghadap Sesuai Dengan Arah Kendaraan Saat Melaju Lalu Takbiratul Ikhram Dan Niat Kemudian Sedekat Membaca Doa Ibtitah Surah Al-Fatihah Dan Surah Pendera Selanjutnya Posisi Ruku Posisi Badan Sedikit Menunduk Sekitar 45 Derajat Lalu Ibtidah Seperti Biasa Lalu Sujud Posisi Badan Memungkuk Lebih Rendah Dari Posisi Ruku Nah Ini Kira-kira Gambarannya Kalau Ini Ruku Ini Sujud Karena Lebih Rendah Jadi Sekitar 90 Derajat Atau Siku Siku 90 Derajat Nah Selanjutnya Duduk Di antara Dua Sujud Sama Tegak Sempurna Lalu Sujud Lagi Posisi Tubuh Membungkuk 90 Derajat Dan Kembali Ke Posisi Awal Untuk Rakaat Selanjutnya Nah Ini Gambarnya Nomor Sembilan Kembali Posisi Awal Untuk Rakaat Selanjutnya Adalah Duduk Duduk Tahiat Awal Dan Tahiat Akhir Kemudian Salam Dan Berdoa Setelah Sholat Seperti Biasa Nah Lakukan Sholat Ini Sesuai Dengan Jumlah Rakaat Ketika Sholat Dalam Kendaraan Rakaat Sholat Sholat Harus Sama Tidak Boleh Dijamak Ataupun Dikosor Kecuali Perjalanan Kalian Sudah Sepanjang 3 Farsyah Atau 80,64 Kilometer Nah Kalian Boleh Turun Untuk Berhenti Di Mesjid Dan Berniat Untuk Menjamak Dan Masur Sholat Tapi Kalau Dalam Kendaraan Tetap Dalam Perjalanan Maka Sholat Sesuai Dengan Jumlah Rakaat Seperti Itu Ya Baik Baik Anak Semuanya Tiba Kita Di Penghujung Video Pemajaran Kita Untuk Hari Ini Videonya Singkat Saja Tapi Mudah Bisa Kalian Pahami Jangan Lupa Juga Dibaca Bukunya Seperti Biasa Akan Ada Penugasan Melalui Google Call Tolong Dikerjakan Dengan Baik Dengan Menjawab Dan Disubmit Hari Ini Kita Tutup Dengan Hamdallah Alhamdulillah Rabi Alamin Bilal Ito Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you for Watching I'll see you On the Next Video Bye Bye